Selain sebagai bahan untuk membuat kue dan penambah aroma dalam masakan, kayu manis juga punya manfaat buat kesehatan lho Fems. Ayo, siapa yang punya gejala penyakit kolesterol? Harus mulai waspada nih. Sebaiknya kurangi makanan yang bisa memicu tingginya kadar kolesterol dalam darah. Atau bisa juga konsumsi minuman berbahan kayu manis. Bahan yang diperlukan ada kayu manis, cengkeh, satu ruas kunyit, dan madu. Rebus kayu manis dan cengkeh selama beberapa menit, sampai air rebusan berubah menjadi kecoklatan. Tumbuk kunyit hingga halus, dan masukkan ke dalam gelas. Lalu seduh kunyit dengan air rebusan kayu manis dan cengkeh, Fems. Sebagai perasa manis, boleh tambahkan madu ya. Dalam kayu manis terdapat senyawa sinamal dehid yang sering digunakan untuk eugenol, dan minyak esensial yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, sekaligus dapat menurunkan berat badan. Khasiat kunyit juga gak kalah, Fems. Senyawa aktif kurkumin di dalamnya adalah antioksidan alami dan zat anti-inflamasi yang membantu meningkatkan resistensi sel terhadap kerusakan, infeksi, dan peradangan. Sementara, cengkeh mengandung mangan, vitamin, dan mineral. Khasiatnya bisa melindungi kita dari kanker, mengontrol kadar gula dalam darah, antibakteri, dan meningkatkan kesehatan fungsi hati, Fems. Merebus kayu manis dan jahe dan tambahan gula aren juga menjadi ramuan yang bisa dimanfaatkan buat kalian yang mengalami gejala sakit kepala atau migren, Fems. Jadi jangan buru-buru minum obat ya, karena penggunaan obat apalagi dalam jangka panjang justru bisa merusak ginjal dan fungsi hati. Kalau ada bahan yang lebih alami, jangan ragu deh mengkonsumsinya. Selain menyehatkan, tidak akan meninggalkan residu di dalam tubuh seperti obat-obatan kimia, Fems. Jadi jangan sepelekan aneka rempah seperti kayu manis ya. Katanya, zaman dulu rempah-rempah ini begitu sangat berharga. Bahkan dianggap harganya sebanding dengan harga emas. Luar biasa!